Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Asyam Tuk Bagaimana kabar teman-teman semua, semoga seluruh lafiyat, panjang umur dan murah rezeki Selamat menulaikan ibadah puasa 1442 Hijriah ya, di tahun 2021 ini Kali ini kita akan belajar bareng-bareng atau kita membahas tentang perlengkapan apa Atau network tool apa saja yang harus kita persiapkan seandainya kita Ingin belajar jaringan atau ingin menjadi seorang pembisnis RTRWnet ataupun yang lain Minimal kita perlengkapan sederhana harus memiliki seperti ini ya teman-teman ya Ini perlengkapan sederhana ketika kita mau melakukan pembelajaran di sebuah jaringan Kita coba perkenalkan satu-satu ya Kita coba perkenalkan dari pertama ada fiber Ada perlengkapan yang diberuntukkan untuk koneksi fiber Yaitu ada sebuah laser Ini kebetulan ada dua laser VHL Ini untuk mengecek putus atau tidaknya sebuah kabel fiber ya Sudah pernah saya buatkan videonya juga Cara lasernya seperti apa Kemudian yang ini ada optical power meter Minimal kita memiliki seperti ini Seandainya kita tidak memiliki OTDR ataupun splicer Kita harus memiliki optical power meter seperti ini Kemudian yang selanjutnya kita harus memiliki tang kupas atau tang serut Atau stripper ya Stripper ini ada dua macam Ya ada dua macam ya Ini Stripper yang untuk mengupas kulit luar dari kabel fiber Ini strippernya seperti ini bentuknya Kemudian stripper yang kedua Untuk mengupas core dari fibernya Yang berbentuk kuning ini Seperti ini Ini memang sama teman-teman ya Saya belinya Belinya dua-dua karena untuk cadangan ya Ini sama sebenarnya fungsinya Seperti ini ya Jadi kabelnya Seandainya untuk mengupas kulit dalam dari fiber Kita memerlukan stripper yang kuning ini Seperti ini Kemudian ini untuk mengupas kulit luar Kita contohkan ya Saya memiliki sebuah kabel fiber Seperti ini Misalnya kita mau mengupas kulit Kulit luarnya Kita robek dulu ya Pisahkan antara kabel fiber dengan sling Karena yang kawat besar ini merupakan sling ya Jadi kita robek dulu Bisa langsung dirobek seperti ini Atau bisa menggunakan bantuan cutter seperti ini ya Kita pisahkan dulu seperti ini Kemudian kita masukkan Yang ini Ini kita masukkan yang ada Ini kawatnya ya Kawatnya sudah terpisah Ini yang hanya tinggal Pengaman fiber dengan fibernya Kita masukkan seperti ini Ya ada lubangnya Kita masukkan Seperti ini Di belakang Di sini ada ukurannya ya Teman-teman sesuaikan aja dengan keperluannya teman-teman ya Pada biasanya saya ngepreskan seperti ini Atau bisa lebih ya seperti ini Tidak masalah ya Kemudian kita tinggal tekan dan tahan Kita putar-putar seperti ini Kita tarik Seperti itu Maka Fungsi dari stripper ini Untuk mengupas kulit luar dari Kabel fiber Kemudian tinggal Kabel fibernya seperti ini Itu ya Selanjutnya untuk mengupas kulit dalamnya Kulit core dari fiber yang berwarna biru ini Kita menggunakan stripper yang seperti ini Seperti ini ya Kita tinggal kupas saja Seperti ini Itu ya Kita tinggal kupas seperti ini Seperti itu ya Kita tinggal mengupasnya Sebenarnya Tidak terlalu sulit teman-teman ya Asalkan kita laten ya Oke Ini untuk Network tool dari sebuah fiber seperti itu Network yang sederhana teman-teman ya Kemudian yang selanjutnya Ada yang namanya clever Yang ini Ini namanya clever Bentuknya seperti ini Seperti ini ya Tujuannya untuk apa? Untuk memotong core dari fiber Seandainya kita sudah mengupas dan Mengupas kulit fiber Kemudian ingin memotong dari core dari fiber ini Seperti ini Maka kita memerlukan yang namanya clever seperti ini Karena kalau dipotong menggunakan cutter Clever itu tidak bisa teman-teman ya Karena Pastinya mencang-mencang Atau Koneksinya akan tidak maksimal Karena ini kaca teman-teman ya Jadi pemotongnya juga Pastinya Alat pemotongnya juga Pemotong kaca Itu teman-teman ya Pemotongnya juga Pemotong kaca teman-teman ya Ini namanya clever Jadi kita sebagai Pengusaha jaringan Atau ingin belajar jaringan Minimal memiliki alat seperti ini Oke Untuk harganya teman-teman bisa cek di toko online ya Satu set itu sekitar Berapa? Ada yang ratusan ribu Sampai ada yang Jutaan bahkan ada yang puluhan juta ya Kalau yang bagus ya Seperti itu Kemudian yang terakhir Untuk yang fiber Kita ada yang namanya Fast connector ya Itu ya Seandainya ada kabel putus Jadi kita harus sediakan fast connector Seperti ini Kemudian Jangan lupa juga Ada yang namanya adapter Adapter itu Konektor untuk menyambungkan fiber Yang seperti ini Jadi seandainya di tengah-tengah putus Kita bisa langsung Soket manual Kemudian kita sambungkan Menggunakan adapter Seperti ini teman-teman ya Itu untuk Seandainya kita menggunakan Kabel fiber optik Seandainya menggunakan kabelan Yang perlu kita siapkan Juga ada teman-teman ya Untuk perlengkapannya Karena Kita seandainya Ada gangguan koneksi di tengah-tengah Atau di tengah malam Pastinya Pastinya kita harus Apa ya Harus Mempersiapkan juga ya Kalau Bagi pengguna kabelan Maka yang perlu kita siapkan Sebuah crimping tool Seperti ini Saya sampai Saya sediakan Tiga crimping ya Jadi Sebagai cadangan Karena kenapa Ini namanya crimping tool Teman-teman ya Untuk memasang Soket Dari Lan Atau RG45 Jadi bagi teman-teman Yang tidak tahu Seperti apa RG45 Itu seperti ini Sebelum jadi Sebuah Apa ya Sebelum Nempel di kabelan Seperti ini RG45 nya Seperti ini Ya Jadi ini harus kita sediakan juga Karena Sewaktu-waktu Kita Pasti Memerlukan Teman-teman ya Jadi sebelum jadi Seperti ini Kalau ini kan Pabrian ya Teman-teman ya Jadi kita harus Pasang sendiri Teman-teman ya Seperti itu Jadi Menggunakan Namanya Crimping Ini crimping ya Crimping tool Jadi untuk memasang RG45 Ke kabelan Seperti itu Jadi ini Kita juga harus menyediakan Selanjutnya Pastinya RG45 Seperti ini Kemudian Ada sebuah cutter Seperti ini Cutter ya Selanjutnya ada Tang Peserah tangnya Bisa yang Menggunakan tang potong Ataupun tang yang Seperti ini Sesuaikan dengan Kebutuhan kita Masing-masing ya Intinya Sebagai pengusaha jaringan Harus memiliki Perlengkapan ini Harus ya Bahkan wajib Teman-teman ya Bahkan wajib Ini alat yang Sangat sederhana Bahkan sangat murah Teman-teman ya Nanti seandainya Sudah Fasih Bahkan sudah Sangat paham Kita bisa Mengupgrade Perlengkapan network tool kita Ke yang lebih Mahal lagi Seperti itu teman-teman ya Terima kasih sudah menyimpan video ini Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Agar membantu Channel ini terus berkembang Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh